Intro Masalah pendidikan, infrastruktur, ketenaga kerjaan, air bersih hingga keamanan lingkungan menjadi keluhan warga Kota Cimahi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Cimahi Hal itu terungkap saat reses anggota DPRD Kota Cimahi Enil Padahalisa masa persidangan ke-2 tahun 2017 yang digelar pada Minggu dan Senin 27 dan 28 Agustus 2017 Selain menampung aspirasi warga, anggota praksi gerindera DPRD Kota Cimahi Enil Padahalisa juga mengajak warga untuk berdialog dan bermain game dengan sejumlah DPRD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peminta sama Ibu Dewan, solusinya bagaimana dikawal, yang terlalu lintas dikawal itu masalah aman. Berikan inspirasi Bu, masalah pendidikan, masalah impaktif itu, kan dikawalnya saya tidak ada pembuatan AKC. Cuma kemudian di atas, kalau bisa jangan sampai lupu dua satu. Nah itu masalah pengangguran Bu. Biar pemutang-pemutinya, Ibu-ibunya yang lain, ada pekerjaan, nggak Bu, jangan sampai nganggur, nggak bosing. Lebih baik, diantangkai, 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 diantangkai. Bukan Cikari, karena kecil pada, jumlah penduduknya udah berapa Bu? Nah, jumlah penduduk kita, dengan luas nilai yang 40 km persegi, dan itu pun sepertiganya, itu milik TNI, ya kan? Jadi, kita kan, apa, daerah hijau. Hijau itu bukan popongan, hijau. Hijau itu karena tentara. Pancangkai, diantangkai, perseginya, sepertiganya milik tentara. Sepertiganya lagi industri, sepertiganya lagi, karena itu penduduk. Belum lagi ada yang namanya KDU, apa itu? Kawasan Batu Utara. Nah, akhirnya penduduk kita, yang 600 ribu lebih, jadi padat di situ, ya kan? Nah, informasi Cibu berkena itu adalah, keluarga terpadat si Asia Tenggara. Aduh, Alhamdulillah, ya kan, namanya kecil-kecil, ya kan, saya langsing, ya. Segini cara langsing saja, itu jalannya miring, loh. Nah, kabarnya yang ciga itu, bapak. Nah, karena karena itu, jadi, lalu lintas, maka mengikuti Ciba itu banyak tarea. Berarti jalan kita tidak sulit untuk diperbesar. Belum lagi ada tangannya, bisa dikecimai sama itu. Di sebelah harganya, padahal sejarah tidak, tidak akan lakang. Jadi memang ada tanah di Kota Cina tidak letak suka-suka yang tidak tanah. Kita akan bersilah dorak. Ada dua wakala yang ada wajib tidak bersalah. Yang pertama mencari ilmu, yang kedua silah dorak. Makanya ini bukunya silahkan begini wajib. Jadi kalau diundang sama pemerintah harus dah. Alhamdulillah saya sudah melakansamakan reses masa sidang ke-2 tahun 2017 di tiga lokasi dalam waktu dua hari, tanggal 27 Agustus dan 28 Agustus 2017. Alhamdulillah selama reses yang di hari pertama di Jalan Babakar nomor 15 Cimahi itu ada sekitar 350 konstituen. Alhamdulillah di sana saya bisa menampung aspirasi masyarakat, bagaimana keluar masyarakat tentang kesediaan air bersih di wilayah. Karena memang mungkin wilayah kita sekarang sedang musim kemarau, dan bagaimana kebersihan juga yang dipertanyakan oleh masyarakat kita. Selanjutnya banyak sekali masyarakat mengajukan tentang perbaikan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Karena memang selama saya menjabat menjadi anggota DPRD, belum ada yang namanya itu dana hibah dan dana aspirasi. Sehingga untuk ke masjid rumah ibadah itu aspirasi kita sulit untuk mencapai kesediaan air bersih. Dengan adanya reses, wakil rakyat bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat lebih mengenal siapa itu wakil rakyat mereka. Dan bisa menyampaikan apa saja aspirasi yang ada di masyarakat kepada wakil rakyatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!